Dunia investasi di Indonesia semakin dibuat makin menarik dengan kemunculan non-fungible token atau yang disebut-sebut dengan NFT. Munculnya NFT banyak mendapatkan perhatian dan minat masyarakat terkhusus di Indonesia sendiri. NFT merupakan aset digital dengan basis teknologi blockchain yang belakangan ini sedang populer di dunia kripto. NFT juga menawarkan imbalan yang besar bagi para seniman, kreator, musisi, dan influencer dari investor yang bersedia membayar aset digital mereka versi NFT. Singkatnya, NFT adalah bagian dari konten aset digital yang berhubungan dengan blockchain yang menopang cryptocurrency seperti Ethereum dan Bitcoin. Pasalnya, nilai NFT bisa mencapai puluhan juta dolar US daripada bingung membedakan antara NFT dan asset crypto. Yuk kita simak penjelasan berikut ini ya teman-teman ya. Pertama-tama, mari melihat ke kata kunci dari nama NFT sendiri, non-fungible yang berasal dari dua kata, fungibility dan token. Fungibility adalah kemampuan sebuah aset untuk diukur, untuk ditukar dengan aset serupa yang memiliki nilai sama. Misalnya, seperti Anda menukar uang dengan kertas rep 100 ribu dengan dua lembar uang kertas 50 ribu rupiah, yang berarti nilainya masih tetap sama. Selanjutnya, token adalah aset digital yang bisa mewakili barang, layanan, dan bentuk nilai. NFT adalah aset digital yang berperan sebagai bukti kepemilikan barang dan dapat dibeli dengan mata uang kripto. NFT adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak bisa diganti atau ditukar. Transaksi NFT dicatat dalam sebuah data yang ada di blockchain. Data ini berisi informasi seputar tentang pencipta, harga, dan histori kepemilikan NFT. Sebagian besar investasi NFT diperdagangkan dengan menggunakan Ethereum atau ETH yang merupakan koin buatan Ethereum. Dan yang lebih menghebohkan lagi teman-teman, baru-baru ini ada mahasiswa yang menjual foto selfie-nya selama 5 tahun atau sekitar 4 tahun menjadi NFT. Dan dia meraup kentungan hingga 13 miliar rupiah hanya dengan menjual foto selfie-nya menjadi NFT. Oke, NFT adalah era baru sebagai medium koleksi digital, di mana bisa digunakan sebagai cara baru untuk mendukung para seniman seperti artis, atlet, dan musisi tanpa harus melalui perantara pihak ketiga. Namun, popularitas NFT saat ini masih sangat terbatas pada industri seni, hobi, dan hiburan. Di Indonesia juga masih banyak yang belum mengenal atau mengetahui tentang NFT. Mereka lebih banyak mengenal atau mengetahui tentang cryptocurrency daripada NFT. Dan baru-baru ini meledaknya foto selfie gosali yang mencapai dan meraup keuntungan hingga 13 miliar menjadikan NFT ini semakin booming. Itulah sekilas tentang NFT ya teman-teman. Jadi yang mau bergabung dan menjadi member apabila kalian pengen tertarik untuk membuat NFT kalian atau hasil karya NFT kalian, aku cantumkan link di bawah ini untuk kalian masuk dan registrasi. Disini gampang banget untuk membuat NFT kalian atau mengkreasikan NFT kalian dan bisa kalian jual dan kalian bisa mendapatkan Ethereum dengan NFT kalian. Oke? This 14-year-old girl made a million dollars selling NFT whales. Abigail is not your typical high school freshman. She's the artist behind Belugi's, a collection of 8,000 unique avatars based off her favorite animal, the Beluga whale. Abigail sold all the whales within 10 hours of launching, netting her over a million dollars of Solana. However, Abigail isn't pocketing all that money. If you didn't know, NFTs can actually be programmed to insure royalties to certain parties. And 10% of each Beluga sale is donated to a children's hospital charity. And another 10% is donated to conservation efforts for real Beluga whales, whose population has declined by 75% since 2008. I think that NFTs are a long way from having real world utility. But adding a charitable mission to projects is a really cool point of differentiation that NFT creators should think about. Santai dulu ah, kerja terus, nanti cepat kaya, gak enak sama yang lain. Oh my god, you made a song just for TikTok?